Kondisi Bripka Andres terus membaik pasca dilakukan operasi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Sematara kasus penyerangan pos polisi ini kini diserahkan ke Densus 88. Usai jalani operasi di bagian matanya yang terluka akibat diserang dua orang dengan ketapel. Kondisi Bripka Andres terus membaik. Kini anggota Satlantas Polsek Paciran Lamungan ini masih menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk penyelidikan lanjutan, kasus penyerangan pos polisi Paciran ini kini diserahkan ke Densus 88. Diduka dua pelaku penyerangan termasuk dalam jaringan radikal. Dari hasil pengembangan, yang tadi pagi Pak Wakapoda langsung datang ke TKP untuk melakukan backup dan langsung berkoordinasi dengan Satjah. Densus 88, dan insya Allah nanti kasus ini sore ini juga akan diambil alih oleh Densus 88. Karena disinyalir pelaku ini, ya ada pahitannya, karena pada saat pengeledahan di rumahnya banyak buku-buku yang memang berhubungan dengan kelompok-kelompok radikal.